Halo, my love. My name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini namanya tentang apa yang kamu manifestasikan. Ini ibaratkan apa yang kamu wujudkan. Mungkin kalau yang sudah banyak memvisualisasi, belajar manifestasi, ini yang akan terwujud. So, this is Timeless Reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. And if kamu pengen dibuatkan secara pick a card, kamu tinggal komen di bawah. Kalau banyak yang komen, aku buatin. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di Daniel ini. Jadi, siapapun yang klik video ini pesannya untuk dirimu. Dan kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut lagi, cek deskripsi ya. Ada disclaimer di situ. Penjelasan-penjelasan lebih jelas lagi. So, aku nggak mau ngomong banyak-banyak. Kita langsung lihat aja. Apa yang kamu manifestasikan. Dan apa yang terwujud di dalam sedekat. Ini akan terwujud di dalam sedekat. Ada yang manifestasi liburan. Ada yang manifestasi liburan sama teman-teman. Ini akan terwujud di dalam sedekat. Mungkin kalian ada planning buat traveling. Planning buat... Iya, ada... Soalnya aku ngeliatnya tuh tadi ada banyak banget yang kayak ngobrol sama teman-teman. Ngeliat-ngeliat. Atau booking tiket pesawat. Booking hotel. Bareng-bareng gitu. Ini ada yang terrealisasi. Untuk kalian yang pengen liburan ya. Iya. Jadi, banyak momen yang kayak having fun with friends. Tapi juga ada beberapa di kalian yang ngelakuin perjalanan untuk melakukan penyembuhan. Jadi, penyembuhan itu bisa secara holistic. Like penyembuhan dengan cara spiritual atau bahkan ada yang penyembuhannya secara literal ya. Kayak medical check-up. Keluar negeri gitu. Atau keluar kotak. Dan yang kelihatan disini gini. Yang kamu manifestasikan sebenarnya kebanyakan feeling yang damai. Gitu. Aku tarik paling besar adalah feeling yang akan kamu merasakan. Feeling happy. Of course. Feeling very positive. Ngerasa damai. Ngerasa healthy di pikiran. Di mental state kalian itu cukup bisa dibilang. Mental state yang healthy. Yang sehat. Gitu. Mental yang sehat susah loh. In this lifetime ya. Kehidupan sekarang itu sesuatu yang kayak susah banget dapetnya dan langka banget gitu. Jarang banget gitu. Jadi, ini kayak kamu pengen tidur. Gampang tidur ya. Nyenyak gitu. Gak overthinking. Kadang-kadang banyak banget orang-orang yang mau tidur aja sulit. Karena sulit tidur gara-gara banyak overthinking atau punya kecemasan berlebih. Sementara kamu nemuin cara untuk benar-benar bisa relax. Tenang, damai gitu. Jadi, yang kamu manifestasikan. It's not something yang mungkin bisa dibeli. Atau ada di uangkan. It's kind of hard gitu. Susah banget kan. Walaupun ya it's close-up banget sih. Apa? Gak bisa ngebeli kebahagiaan. Well, it is. Kedamaian. Itu kedamaian terutama di kepikiran. Di hati. Itu kan gak bisa dibentuk sama materi. Setiap orang beda-beda ke levelnya. But, yang aku lihat secara kolektif adalah kedamaian jiwa. Di Europan itu adalah konsep dimana. Kamu lihat ini energinya sangat zen. Sangat tenang. Sangat damai. It's like meditate state. Jadi, saat kita meditasi kan. Energi kita cukup tenang ya. Frekuensi kita cukup tenang. Nah, yang aku lihat yang dimanifestasi kayak gini. Selain itu, juga ada kamu manifestasi selalu pekerjaan yang pasti. Mungkin beberapa dari kalian itu cuma punya kontrak gitu. Kayak pekerjaan kontrak doang gitu. Tapi nanti dapet pekerjaan yang cukup pasti gitu. Yang aku lihat ini kayak sistem pekerjaan yang bakal lama lah gitu. Kalau aku lihat. Tapi dari daerah pen juga menunjukkan ini sesuatu yang berstruktur gitu. Ini ada sebuah komitmen juga. Kalau nggak cari pekerjaan ini komitmen. Gitu. Komitmen with. Eh, apapun sebenarnya. Ada orang yang komit sama pekerjaan ya. Kalau kalian sih gitu. Soalnya orang-orang ada yang malah kayak berkomitmen sama pekerjaan. Yang ngebuang waktu atau spending time, energy, mental, emosi buat si pekerjaan yang tersebut. It's okay. Nggak masalah. Tapi kalau itu emang your lifestyle, go ahead gitu. Tapi yang aku lihat emang kebanyakan komitmen yang cukup besar gitu. Bisa samun pekerjaan sama seseorang. Samun-samun spesial. Dapat komitmen. Dan kalau aku lihat di sini. Akhirnya mendapatkan sebuah ketenangan aja gitu. Dari komitmen tersebut. The nine of pentacles itu ngerasa rich. Feeling rich. I'm feeling rich. I'm feeling wealth. Aku ngerasa kaya. Ibaratkan gitu. Ngerasa kaya. Ngerasa bisa segalanya gitu. Mau beli apa juga gampang. Mau ngedapit apa juga gampang. Mau pergi kemana pun bisa gitu. Ini ngomongin selama financial freedom. Financial freedom. It's not always about. Aku punya banyak loh gitu. Tapi mentalnya gitu. Mentalnya kaya. Kalau aku lihat. Jadi selalu makmur hidupnya. Orang-orang ngeliat kamu hidupnya makmur. Hidupnya enak. Hidupnya santai. Hidupnya damai. Segalanya terpenuhi gitu. Amin. Dari energi. The nine of pentacles. Ini kaya. What you do is enjoy what you have. Jadi tidak mengusik orang lain itu penting. Tidak nosy. Tidak ngejulitin orang lain. Tidak ngurusin kehidupan lain. Itu adalah sumber. Atau cara. Untuk kamu bisa sukses. Kalau kamu masih kaya. Worrying about someone else. Atau misalnya kaya. Masih. Ngerasa greget gitu. Sama kehidupan orang lain. Kehidupan artis. Itu yang menghambat. Jadi lepasin dulu. Gitu. Any kind of feeling. Yang mungkin kaya. Remorse. Atau feeling kaya. Jengkel. Feeling kaya sebel gitu. Lepasin dulu. Itu yang menghambat. Jadi saat kita ngerasa plong. Ngerasa yaudah. Biarkan aja itu hidup dia gitu. Tidak terlalu peduli juga kehidupan orang lain. You need to focus on yourself. Kamu fokus sama kehidupan kamu sendiri. Akhirnya. Menikmati apapun yang kamu punya. Walaupun itu kecil. Nilainya. Walaupun itu sedikit. Tapi kamu sangat bersyukur. Kamu sangat nikmatin. Semakin banyak lah tumbuh gitu. Yang tadi yang mungkin nih. Pohon ini tidak tumbuh apa-apa. Saat kamu nikmati. Udah. Gak apa-apa. Aku nikmatin aja. Pohon yang rindang. Yang nyaman. Akhirnya tumbuh gitu. Nah. Ini adalah konsep. Kayak miracle. Atau kaya jaban. Kaya jaban. Saat kita ikhlas. Keikhlasan. Jadi. Nine of pentacles. Kalau kamu lihat. Dia punya segalanya. Ini pohon tumbuhnya. Si emas. Emas ini tumbuh di pohon. Dia tinggal mentik-mentik aja. Buat. Apa yang dia lakuin. Dia belajar. Dia santai. Dia menikmati kehidupan. Dia tidak pamer. Dia menikmati sendiri. So. Ini adalah. Hal yang kamu manifestasikan. Menikmati. Kekayaanmu. Menikmati apa yang kamu punya. Bersyukur. Dengan segala yang kamu punya. Dan akhirnya. Kamu pun bisa sharing. Ini terutama untuk kalian yang punya feminine energy cukup strong. Kamu bisa sharing ini sama orang tua. Terutama mother figure. Atau sama your sister. Gitu. Female energy in your life. Gitu. Ini cukup bisa ngebantu juga. Hiring your vibration. Naikin vibrasi kamu. Naikin vibrasi kamu. Agar kamu bisa achieving more success. Gitu. So kalau aku lihat ini adalah konsep. Giving birth to something. Ngebuat sesuatu. Dari karyamu sendiri. Dari tanganmu sendiri. Tapi namanya the sun. Poin utama ini adalah enjoying. Menikmati. Jadi ada orang yang bangun bisnis. Karena pengen uang. Aduh aku bangun bisnis. Pengen untung. Cari untung. 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 Dia akan selalu terjebak sama kekurangan. Tapi ada orang yang ngebangun bisnis. Aku bangun bisnis. Cuma pengen having fun doang. Cuma pengen hahaha doang. Tapi. Bisnisnya malah. Semakin. Flourishing. Gitu. Ada yang seperti itu. Itu contoh aja. Jadi saat kita ngelakuin sesuatu. Do something. Atau kita ngebuat sesuatu. Dengan niat. Yang memang pengen enjoying life. Itu akan semakin dipermudah. Karena kalau kita punya niat yang. Pengen ini pengen itu. Pengen lebih baik dari yang lain. Ibaratkan. Dengan segala drama-dramanya. Itu akan kesumbat dulu. Karena berat di awal. Jadi. Lebih baik saat kita pengen ngelakuin sesuatu. Basic. Karena you need to enjoy. Gitu. Jadi ini lebih seperti saat. Kamu nyari hobi. Dalam kehidupan kamu. Atau kamu lakuin sesuatu. Berdasarkan hobi. You don't feel lucky working. Gitu. Kamu gak ngerasa kayak. Kamu kerja. Gitu. Kamu ngerasa kayak. Yaudah. Main aja. Gitu. Tapi rezekiya makin ngalir. Gitu. So. The bottom of the deck. And the justice. Justice is about. Be honest. Jujur sama diri sendiri. Aku berbusa. Sampai ngomong. Ini terus ya. Setiap perlindungan. Keluar justice. But I keep telling you. Justice itu saat kita menjalani kehidupan secara sejujur-jujurnya. Seapa adanya. Kita tidak copy-copy orang lain. Kita tidak. Ngejiplak-jiplak orang lain. Mereka punya rezeki mereka sendiri. Kita punya rezeki kita sendiri. Saat kita menjalani itu. Kita menyadari kalau kita harus be authentic. Kita harus jadi. Seaslinya kita. Kita akan attracting people yang akan menerima kita padanya. Kita akan menarik orang-orang yang memang sesuai sama jalannya kita. Kita tidak pakai topeng. Kita jadi diri kita sendiri. Nah saat kita jujur sama diri sendiri. Kamu akan lebih bisa menemukan kedamaian. It's okay you lying to other people. Well it's not good ya. Tapi at least jangan lying to yourself. Jadi jangan membutakan dirimu sendiri sama kebohongan. So, kamu bakalan lihat. Ini adalah mensajen dari oracle card. Ada mountain. Ada blessing. Banyak banget dari kalian yang get blessing. Atau dapatin blessing. Atau anugerah. Atau pesan dari semesta. Atau pesan dari divine. Itu langsung. Mungkin saat kamu meditasi. Mungkin kamu saat melakukan perjalanan spiritual. Atau kamu mungkin sedang melakukan. Iya. Bengong-bengong. Tidur. Mimpi. But blessing is something. Yang datangnya dari setiap orang itu unik-unik. Beda-beda. Embracing blessing yang kamu punya. By the way ini azad. Jadi aku pasul si jenak. Nah disini pesannya. Perjalanan kamu masih panjang. Tapi ingat. Kamu punya bekal. Jadi kalau aku lihat gini. Kadang-kadang kan kita kurang bersyukur. Karena kita ngelihat orang lain. Dapat ini. Dapat itu. Hidupnya enak. Lahirnya dari keluarga yang kaya. Dan segala macam. But. Banyak orang yang juga. Punya blessing. Atau punya bakat loh. Dari kecil gitu. Kadang-kadang lupa. Karena punya masalah. Pribadi gitu. Jelan-jelan gini. Contoh gini. Ada yang punya bakat. Untuk jadi musisi. Gitu. Kamu punya skill music. Yang sangat bagus. But you have problem in love. Yang akhirnya jadi dominan. Gitu. Akhirnya terlupa. Terbelengkalai lah. Atau bakat. Temukan kembali. Singkirin sesuatu. Yang cuma. Jadi. Godaan aja. Singkirin sesuatu. Yang cuma jadi. Hal-hal yang. Receh aja. Hai aja sebenarnya. Gitu. Fokus sama hal yang. Seperti kayak. Bakatmu. Gitu. Kadang-kadang. Ibaratkan. Hal yang paling. Merugikan adalah. Kamu kehilangan diri sendiri. Hal yang paling merugikan adalah. You lose. Yourself. Kamu kehilangan dirimu sendiri. Ibaratkan. Kayak. Mengabaikan diri sendiri. Mengabaikan hatimu. Mengabaikan intuisi. Gitu. Padahal punya sesuatu yang important. Padahal punya sesuatu yang penting. Kamu punya bakat lah. Kalau gambar disini. Dia punya bekal. Cukup banyak. Untuk sampai ke puncak. Sebenarnya. Gitu. Tapi karena. Aduh. Lihat. Masalah besar. Gitu. Baratkan naik puncakan. Pegel. Susah. Gitu. Sulit. Udah berat dia lah. Gitu. Jadi. Punya faith. Punya harapan. Punya percaya. Sama Tuhan. Gitu. Karena Tuhan. Bawa kamu ke dunia ini. Dengan. Sesuatu. Gitu. Disini ada music. Jadi. Untuk kalian yang punya bakat musik. Co-head. Gak masalah. Gitu. Pertama. Tetap. Jadi-jadi-jadi diri sendiri. Tidak perlu. Kepi-kapi orang lain. Belajar juga untuk. Memahami kalau. Yang namanya bakat. Itu bukan sesuatu hal yang. Supposed to be so hard. Buat ngelakuinnya. It's supposed to be so easy. Kamu ngelakuin dengan relax. Kamu ngelakuin dengan damai. Dengan penuh cinta. Dengan penuh kebahagiaan. Dan dari sini juga. Music bisa sebagai simbol. Juga ada musik-musik yang. Mungkin ngebantu kamu untuk healing. Ngebantu kamu untuk bisa menyembuhkan diri. I don't know why. Aku cuma sharing aja. When I feel. Kayak. Gak enak lah gitu. Soal kehidupan. Terutama in love life. Aku biasanya dengerin. Lagunya. Jinya Awiko. All of her music. It's full so healing. Jadi aku ngerasa kayak. Dapetin healing energinya. Banyak sekali. Dari musik-musiknya dia. Itu bisa saja. Ngebantu diri kamu. Do you need your nature? Atau go ahead. Belajar untuk. Bisa terkoneksi sama nature. Itu juga bisa ngebantu healing. Gitu. Beberapa dari kalian. Ini mungkin secara harafiah. Harus bergerak. Ke gunung. Melewati lembah. Melihat sungai. Tapi. Ini lebih seperti tanda aja sih. Banyak. Energi healing. Dari sekitaran kita. Kadang-kadang kita. Ngebentuk konsep healing. Kita cuma. Ngelihat. Dari. Entah itu. Torad Feeder. Entah itu. Dapat healing. Dari crystal. Entah itu. Harus. Kayak melukati Bali. Gitu. Well it's okay. Kalau emang bisa achieving itu. But. Dari small step dulu aja. Gitu. Dari. Step-step kecil dulu. Dari nature. Atau. Dari alam sekitar kamu dulu. Gitu. Sometimes kita. Taking. 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 Kita dapat. Ngambil. 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 Energinya. Gitu. Dari luar. Tapi. Kamu lupa. Harus juga bagi. Keluar. Gitu. So. Ini waktunya kamu juga bagi. Bukan hanya ngambil sesuatu dari alam. Tapi you give something. Ke alam. Gitu. So. Aku bakal lihaat. Sorry. Kalau misalnya ini kayak keresak-keresak. It means mic-nya aku. Aku senggel. Sorry. Sorry. Message for you. Energy work. Balancing your energy. Balancing your chakra. It's going to help you. Banget. 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 Disini ada. Connect with earth. Yang mereka bilang. Terkoneksi sama alam. Bukan hanya. Kamu ngambil sesuatu. Dari alam. Tapi juga bagi. Gitu. Itu kan koneksi. Yang namanya terkoneksi. Kan dua arah ya. Itu. Bukan hanya satu arah. People always thinking about taking, taking, taking. Tanpa mikirin untuk giving, giving, giving. Jadi. Kita harus balance. Taking and giving. Ada satu. Mungkin it's kind of a sound ridiculous. But. Kadang-kadang aku suka ngobrol sama pohon. Jadi. Mungkin itu bisa ngebantu. Ngebantu dirimu. Kayak. Say hi. Ke tanaman-tanaman sekitarmu. Gitu. Health check up. Yang tadi aku bilang. Ini mungkin. Beberapa di kalian itu. Melakukan perjalanan. Untuk pergi ke dokter. Atau ke rumah sakit. Ada yang mungkin di dalam negeri. Atau di luar negeri. Untuk. Untuk do health check up. Di sini. Spend time with animals. Just also helping. Menghabisan waktu. Sama hewan-hewan itu juga. Ngebantu banget. Gitu. Buat kamu lebih. Balancing cakramu. Atau vibrasimu. Also. Ini juga. Giving something. Saat kita spending time with animals. Kita kan taking care of them. Kita kayak. Ngasih kasih sayang. Ngelus-ngelus. Dengan penuh cinta. Gitu. Kita ngasih. Vibrasi yang positif. Dan sebaliknya juga kayak gitu. Make a vision board. Ini diminta. Untuk kamu kan manifestasi nih. Konsepnya. You manifest something. Tapi. Alangkah lebih baiknya. Pake vision board. Like. What do you want? You want car? Coba. Cari. Gambar mobilnya. Kamu bikin vision board. Disitu. Kayak. Bikin ini. Kayak bikin. Kayak bikin. Ya. Tempel-tempel. Di dinding. Hal-hal yang kamu pengen raih. Dalam kehidupan. Dan setiap kamu waking up. Atau setiap kamu bangun. Kan kamu ngeliatnya gitu. Setiap kamu bangun. Atau sebelum tidur. At least. Kamu bikin vision board. Yang. Bisa diakses. Saat kamu bangun tidur. Sama sebelum tidur. Gitu. So. Aku bakalan lihat. Ke. Ke. Ace of pentacles. Best one to come up. At the turn of swords. Oke. Ada the temperance. Balik lagi selalu kedamaian ya. Kalau aku lihat. So. Ini konsep healing. Like literally. Secara harafiah. Ini tulisannya healing. Jadi. Kalau aku lihat. Semudahnya aja. Kamu mendapatkan. Konsep kedamaian. Karena penyembuhan. Karena niat sendiri. Keluar. Dari masalah. Atau drama-drama kehidupan. Dan. The big blessing. Ini nomen soal materi. Growth. Something growth. Atau sesuatu yang tumbuh. Itu. Dalam bentuk materi. Let's say you have. Like. Sepuluh. Jadi dua puluh. Dari dua puluh. Jadi empat puluh. Jadi sesuatu yang berlipat. Dan disini solitude. Kedamaian. Ketemangan. Zen energy. So. Aku bakalan lihat. Kita. Ini adalah lagu-lagu. Karena kita tadi. Ngebahas soal lagu-lagu. Ini mungkin. Jadi lagu-lagu yang. Bisa. Ngebantu dirimu. Untuk lebih. Relax. Atau. Menemukan makna. Di lagu-lagu tersebut. Perfec. One Direction. Ada. Aduh. Nggak kebaca lagi nih. Reckless. Manis and beer. Ada. Atlantis. Wait. Sebentar. Atlantis. Seifrit. Why you call me. Why you only call me when. What? Sorry. Ini nggak kebaca tulisannya. Why you only call me when you're high. Attractic. Arctic monkey. Terus. Disini ada. Runway. Aurora. Oh, I love her. And then disini. Pepper wings. Talors. Swift. Dom. Nirvana. Summertime sadness. Lana Delray. Homesick. Lexi Jade. Souls. Soul have said no. Talors Swift. So, this is the reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tau belanjut, bisa buk-buksua editing. Link ada di bawah, nama ada di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share this in the next reading. Bye. 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 Bye.